Ya Pak Mirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama Bang Andi Pati. Bang Andi Pati, kalau Anda nanti dipercaya untuk bisa menjadi Bupati Badawari Kedua, apa yang Anda lakukan? Ya, tadi sudah sesungguh empat di awal bahwa bagaimana bisa meningkatkan sumber daya manusia. IPM ini bisa kejar dengan maksimal gitu kan, dengan tentu nggak melupakan sektor-sektor lain, misalnya pendidikan, bagaimana lama sekolah bisa kita inikan. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur ini masih harus berjalan. Karena nggak mungkin kita harus terus memperbaiki infrastruktur mana yang jelek, terus kita perbaiki. Tapi saya mau nitip beratkan kepada sumber daya manusia dan ekonomi Bang. Karena sudah waktunya menurut saya bahwa WKN itu menitip beratkan pembangunannya itu di sektor ekonomi. Bagaimana masyarakat ini bisa hidup, bisa mendapatkan penghasilan dari sektor-sektor ekonomi yang menjadi pionernya, contoh kopi, kemudian lada di way kanan itu, karet, singkong, sawit. Ini kita mau kejar Bang. Jadi UMKM-nya ya? UMKM kita lebih tingkatkan lagi. Karena saya yakin Bang, kalau UMKM ini kuat Bang, itu nggak akan terpengaruh dengan apapun juga. Tinggal bagaimana kita, UMKM ini kan persoalannya, yang pertama sudah barangnya itu sumber daya manusia. Yang kedua itu modal. Kemudian yang ketiga itu bangsa-paksa. Kemudian empat ini adalah teknologi. Nah bagaimana kita peningkatan sumber daya manusia, kita nggak mungkin bisa meng-upgrade orang itu. Misalnya mau nyekolahkannya terlalu lama, tetapi tentu dengan pelatihan-pelatihan. Kemudian bagaimana dengan pembiayaan, kita coba dengan Bang Saria. Nah, tadi Bang Saria kita punya di WKN itu nanti akan mencoba membiayai seluruh UMKM-UMKM ini, yang UMKM-UMKM ini. Kemudian yang ketiga bagaimana pasar-pasar itu dia, kita membuka jaringan tentunya. Salah satunya tadi saya bilang dengan PT KAI dan sebagainya. Bang Indonesia juga membantu kita untuk pemedan dan segala macam. Kemudian yang keempat ini teknologi. Nah tentu ini kita harus bisa mengubah masyarakat ini yang tadinya tradisional, kemudian mengalihkan ini dengan teknologi. Ini menurut saya penting itu kan. Jadi kemasan-kemasan teknologi itu perlu banget ya? Oh, perlu banget Bang. Itu meningkatkan daya tawar, meningkatkan daya pengininya? Iya, jadi kan akan menghemat waktu, akan menghemat biaya, belum lagi bisa cepat dan sebagainya. Jadi teknologi ini harus mulai kita perkenalkan di tengah masyarakat. Kalau masyarakat kemarin misalnya mengeringin kopi misalnya di ongseng-onggseng, hari ini kan sudah enggak lagi. Nah itu harus kita perkenalkan kepada masyarakat. Dari sekarang kita perkenalkan gitu kan, biar mereka mengerti tentang teknologi. Dan ini menurut saya penting. Terus di bidang infrastruktur apa yang harus, yang menurut Anda masih perlu diperbaiki? Akses Bang, akses antar kabupaten. Saya punya ada satu akses yang cukup baik, tapi ini memang menyangkut juga dengan provinsi. Contoh kita dengan Sumatera Selatan. Saya punya jalan itu yang bisa tembus ke Oku Selatan. Oku Selatan langsung. Jadi kita enggak perlu lewat Martapura. Lewat Martapura? Kita bisa langsung. Jadi dari kecamatannya itu salah satu. Jadi akses-akses kita antar kabupaten, bahkan antar provinsi ini. Supaya apa? Supaya arus manusia dan arus barang itu bisa lewat sana. Berapa kilometer? Lumayan sih itu, Bang. Sekitar 120-an. Tapi mungkin sudah ada yang bagus juga kalau di Reoku Selatannya. Tinggal mungkin dari kitanya. Tapi memang belum tembus ya? Sudah tembus tapi masih ini ya? Belum bagus, Bang. Masih itu. Dan ada yang tanah, ada yang mungkin baru-baru. Contoh seperti itu. Kemudian aslinya lain mungkin jembatan juga. Memang kita puluh di sana. Kan sungai cukup banyak, Bang. Sekarang ini kan masih banyak yang gantung. Masih banyak juga jembatan yang sudah nggak baik lagi. Kadang-kadang ada satu kampung terisolasi karena nggak punya jembatan. Seperti-seperti itulah. Tapi mungkin nggak terlalu seberat di awal saya dulu. Di awal dulu kan infrastruktur di tempat saya itu hanya 46% yang berasfal. Dari 46% itu hanya 12% yang kondisinya baik. Nah hari ini saya sudah bisa membangun 700 kilometer jalan. Dari taget saya 666 kilo. Itu di luar pada tahun ini. Jadi artinya sudah agak mendingan lah walaupun mungkin tidak secara... Jadi kalau dalam persentase sudah berapa persen? Sudah lebih 100% kalau saya untuk di RPJM ya, Bang. Tapi kalau luas jalan di Waikanan itu panjangnya itu sekitar 2 ribu, Bang. Oh 2 ribu. 2 ribu. Saya baru tertangani sekitar 700, Bang. Tapi 2 ribu itu sudah maksimal lah. Prioritasnya mungkin sekitar 700-800 lah. Jalan yang prioritas benar. Jadi kalau yang 2 ribu ini seluruh jalan. Termasuk yang kebun-kebun kira-kira-kira. Iya, iya kebun-kebun ya. Sehingga dalam priori kedua ini antara taget Anda bisa berapa persen? Saya mudah-mudahan lah. Paling tidak saya bisa mempertahankan. Tapi jangan lupa yang 700-800 ini juga harus diperbaiki, Bang. Iya, iya. Ini 25 tahun ada pembayaran. Tetapi paling tidak kita bisa sampai dengan 1000 kilo gitu. Kita perbaiki kan. Yang kita perbaikinya. Tapi saya memang tidak membuka akses baru jalan yang tidak produktif kan. Daripada biayanya keluar banyak tapi nggak produktif. Misalnya bangun jalan gitu kan ke arah kuburan gitu kan. Misalnya kan untuk apalah. Lebih baik dibangun jalan ke arah misalnya perekonomian gitu kan. Bukan sawah seperti itu kan. Kebun apa gitu yang untuk supaya transportasi apa namanya hasil bumi ini bisa cepat. Kira-kira seperti itu. Dalam sektor perkebunan kan sekarang kita kayak misalnya kayak lada sekarang. Itu kan boleh dikatakan dalam kondisi yang lagi ini kan. Apa yang ini? Hampir semua lah, Pak. Hampir semua kan? Iya, karet, lada. Gimana sih? Mensiasatinya? Ya itu dia. Kita seber inovasi, Bang. Itu kuncinya. Karena kan kita nggak bisa menentukan harga. Saya selalu ditanya rakyat, Pak Bupati tolong dong harga karetnya dinaikin. Saya bilang, eh kalau saya bisa tanda tangan ini harga karet 100 ribu hari ini. Saya tanda tangan ini. Saya bilang. Yang kaya duluan saya, saya punya karet juga. Kira-kira kayak gitu kan. Tapi kan nggak bisa. Tapi bagaimana sekarang ini supaya itu tadi. Pertama mungkin adalah bagaimana meningkatkan penjual. Jadi kita nggak menjual produk-produk mentah lagi. Bagaimana mungkin setengah mentah. Misalnya karet, misalnya kan. Ini kita lagi upaya nih. Kita lagi minta badan pengembangan usaha. Khusus untuk karet ini ada di balai pengembangan itu. Ada di Palembang. Ini supaya karet ini nggak kita jual karet lagi, Bang. Nggak jual karet mentah begitu lagi. Sudah latex, Pak Bukati, ya? Sudah latex. Atau kan ini misalnya Migas nih. Orang LPG nih. Itu kan bikin karet yang kecil-kecil untuk sambungan itu. Kira-kira gitu. Kerjasama dengan Pertamina. Yang kayak model-model gitu, Bang. Kita harus membangkut kerjasama seperti itu. Karena nggak susah kita. Kalau kita mau tetap jual kopi, biji kopi, karet, jual karet saja. Ya begitu-begitu saja. Bagaimanapun kita mengupayakannya nggak susah saya pikir, Bang. Jadi harus ada kreativitas meningkatkan nilai jual dari produk ini. Nah itu harus kita pikirkan. Apakah dia lada, kopi, karet, dan sebagainya. Terus bagaimana tadi? Tadi kan Anda tetap melihat bahwa kalau ukur keberhasilan seorang kualitas itu berada IPM-nya bagus. Ya. Upayanya Anda gimana? Supaya nanti IPM bisa-bisa baik. Ya. Jadi yang pertama tentu, tentu kita harus menyiapkan anggaran. Mungkin dari satu sisi misalnya. Seperti apa namanya, lamanya belajar. Itu misalnya, kita mengejar, bikin sekolah paket A, paket B, paket C. Untuk meningkatkan itu. Kemudian misalnya kita juga membangun, jangan lupa kita juga membangun infrastrukturnya. Apakah itu sekolah, apakah itu jalan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ini, bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusianya. Misalnya pengajarnya, kita sering ikutkan pelatihan-pelatihan. Bukan hanya di dalam daerah, mungkin di luar daerah. Seperti guru-guru gitu kan. Guru-gurunya juga harus terupgrade juga, pak. Iya, iya. Kalau dia ngajar itu-itu aja, ya anaknya gitu-gitu aja gitu kan. Nah ini harus terupgrade gitu kan. Kemudian sarana-prasarana juga harus kita persiapkan untuk menuju ke sana. Dan kita mempunyai program-program. Tentu yang kita siapkan adalah program-programnya. Di bidang pendidikan ini, di bidang kesehatan ini. Di bidang kesehatan apa? Jadi kesehatan kita baru bangun rumah sakit hari ini, pak. Rumah sakit kita baru bangunannya ya. Yang kemarin rumah sakit yang itu? Yang berpindah saja, pak. Oh, pindah saja. Kenapa saya pindahkan rumah sakit itu? Karena rumah sakit itu sudah tidak memungkinkan lagi. Karena dikembangkan tidak bisa lagi. Ke belakang tidak, kiri, kanan. Akhirnya kita bangunkan rumah sakit yang baru. Alhamdulillah sekarang sudah beroperasional. Dulu rumah sakit itu, kalau dulu orang nggak bisa cuci darah, sekarang di WKN sudah bisa cuci darah. Ada empat bangsal dia, empat tempat tidur gitu, sehingga mereka cuci darah. Kemudian di sana sudah ada bisa, bisa apa namanya, apa namanya, menampung, apa namanya, donor darah. Kita punya bank darah sendiri di sana. Kemudian jangan lupa di sana, sudah bisa operasi katarak. Hanya waktu 15 menit, bang. Itu kan ada rumah sakit, namanya kalau nggak salah, Begara Alam ya? Jainal Abidin Begara. Itu kita, pak. Jadi namanya, pak? Tetap, pak. Oh, hanya di lokasi saja, pak? Oh, di lokasi saja. Tempatnya itu tidak strategis, ya? Ya, jadi, ya tidak strategis. Dan tidak bisa kita kembangkan kembali, bang. Oh, pernah tidak? Ya, karena kanan-kiri sudah kebun, di belakang sudah jurang. Wadah sulit itu, ya kan? Jadi kita harus mau ini. Kemudian rumah sakit itu sudah punya produk-produk unggulan. Sekarang sudah TPI berapa? TPI C lah, bang. Apa? TPI C lah, bang. C. TPI ya, masih C, ya? Masih C, bang. Tapi sudah bisa operasi katarak, ya? Ya, operasi katarak itu, bang, 15 menit, bang. Ya kan? Dan sepertinya alat itu paling canggih di Lampung ini. Karena saya kerjasama, bang. Jadi kan masyarakat ini selalu berpikir, pemerintah selalu berpikir, bagaimana membeli alat kesehatan? Bagaimana? Ini mahal sekali. Miliaran. Cuci darah itu satu saja miliaran, bang. Iya, iya. Bagaimana? Saya tidak pernah berpikir itu kalau saya, bang. Saya hanya menerima manfaat saja. Saya bekerjasama, tuh. Misalnya dengan operasi mata. Saya bekerjasama dengan rumah sakit mata Ainu Nabiibi. Jadi hari Minggu mereka datang ke sana, mengoperasikan masyarakat saya. Ya, tidak apa-apa. Saya dapat duitnya dikit, adanya. Ya, alat pakai mereka semua pakai mereka, tidak apa-apa. Yang penting, rakyat saya terlaluan, terbantukan. Kalau kita hanya berpikir bagaimana kita membeli alat itu, iya tidak jalan-jalan dengan dunia ini. Ya, kan? Dan mudah-mudahan nanti, nanti, seharapan saya, ini alatnya nanti sudah bisa dioperasonalkan orang-orang saya. Kenapa orang-orang saya sudah belajar di situ? Iya, ada transformasi teknologi. Jadi ini kita lakukan. Kalau dulu kan operasi Katara, menggugut way kanan dulu. Hari ini kita setiap hari Minggu bisa operasi. Yang penting 15 orang operasi Katara, gratis. Nah, itu rutin, ya? Rutin, bang. 15 juta itu, bang, kalau tidak pakai BPJS. Satu mata, jadi kalau dua mata, 30. Jadi bisa diobatin semua lah, kalau mata-mata di sana. Cuma mata keranjang yang bisa diobatin. Ternyata yang cuci darah? Cuci darah bisa, bang. Di sana. Jadi empat, bang, salah. Jadi orang di sana, bayangkan, saya pernah tanya, berapa ongkos kejakan? Kalau berobat di Lebanar Lampung ini, bang, gratis berobatnya, bang. Betul. Tapi ongkosnya paling tidak 500 kali, bang. Bayangkan 500 kali, seminggu dua kali, bang. Berarti sudah 1 juta. Kalikan 4, bang, berarti 4 juta. Di sana dia cuma hilang duit, 20 liter saja satu kali keliberan. Jadi sangat menunjuk BPJS, karena gratisannya itu saja. Wah, luar biasa. Jadi itu produk rumah sakit kita sehari ini, bang. Makanya sekarang sudah jadi rujukan, bang. Mungkos timur, mungkos selatan, itu kalau operasi cuci darah, ke kita. Lampung utara sebagian, ke sebelah sini, sudah ke kita, cuci darah. Nggak ke Bandar Jaya, atau ke Bandar Rampungan, cuci darah. Oke, menarik ya. Ya. Bahwa misalnya memang berkreasi itu penting ya. Oh iya. Dan Anda termasuk pemimpin yang menurut saya cukup berkreasi. Terima kasih. Terima kasih, Bang Adipati. Bang, acar terima kasih. Sehat terus, Bang. Atas kehadirannya, ngopi bareng bersama saya. Siap, siap. Terima kasih, Bang. Mudah-mudahan Anda akan dapatkan hasilnya terbaik. Amin, amin, amin. Dan yang paling penting, Wai Kanan akan semakin lebih baik. Amin, Allah. Demikian, Pak Mirsa, dialog saya bersama Bupati Wai Kanan, Adipati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.